Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Belajar Nesya Channel Kali ini kita masih membahas tentang banner sembako Tampilannya seperti ini Nanti kita akan bagikan untuk file CDR dan PSD nya Tetap di channel ini Kita langsung saja pada pembahasannya Oke disini kita sudah menyiapkan Untuk filenya yaitu CDR dan juga PSD Nanti ini akan yang kita bagikan Kita coba buka dulu Untuk file CDR nya Dan juga untuk file PSD nya Disini teman-teman nanti Kita sudah sediakan untuk lisensinya juga ya Lisensi yang ada di setiap folder Nanti boleh dibaca saja Tentu ini lisensinya commercial use Dan teman-teman bisa disimak saja Oke di file CorelDRAW ini Oke disini teman-teman ada dua versi ya Pertama untuk versi CDR nya Bisa dilihat Disini teman-teman ada Tiga desain ya Yaitu dua untuk landscape dan satu untuk portrait Untuk versi portrait nya Landscape nya Teman-teman itu ada dua warna Tapi dengan desain yang sama Desain yang kita buat disini Dengan menggunakan garis-garis yang melengkung Dan dibuatkan pattern nya Untuk kiri kanan dan atas bawah Untuk bagian model nya Kita menggunakan pada bagian tengah ya Tidak seperti biasanya Biasanya dibagi dua Kiri dan kanan Sekarang fokus kita di bagian tengah saja Seperti ini Bisa dilihat teman-teman Ada sedikit informasi Untuk update tulisan Itu kita bisa masuk pada menu layer saja Disini Bisa dilihat grup-grupnya Ini ada tanda kuning ya Berarti ini font nya tidak ada ya Saya menggunakan font nya itu adalah Roboto Slab Extra Ball Ini untuk headline nya Jadi tinggal kita ditekan ok saja Dan langsung Tinggal bisa di edit Hanya teman-teman disini Kita dicoba dulu ya Untuk font nya Menggunakan Jenis Slab Serif Mungkinnya disini ada Slab Serif Ball Oke seperti itu Kalau yang tadi extra ball Yang sekarang adalah ball Di bagian belakangnya Teman-teman ini Dihilangkan saja Untuk bagian outline nya Kita di klik pada bagian Kiosk Barokah nya Diklik kanan Lalu ada pada bagian Blending Option Setelah itu Di bawah Ada Stroke ya Stroke Nah tinggal di klik saja Lalu disini ada Bagian ukurannya Jadi Disesuaikan Untuk nanti Barangkali teman-teman Ingin menggunakan style yang sama Itu Jadi untuk pembuatannya Ada Menggunakan stroke Dan juga ada Menggunakan Font-font yang Kita Sudah digunakan Nanti ini Kalau tanda Seru sekali lagi Berarti font nya Tidak ada ya Jadi tinggal diganti saja Itu untuk Pembuatan font nya Disini juga Teman-teman Selain dari Bisa kita mengubah Dari font nya Yang bisa di update juga Yang masih bisa di update Adalah Untuk Style Warnanya Teman-teman Jadi caranya Kita pilih aja Di bagian yang mana Bebas ya Ini Dimaksudkan untuk Mengubah warna Tanpa mengubah tulisan Jadi boleh dipilih Disini Teman-teman bisa dilihat Ini ya Ini adalah Objek-objek nya Kita bisa pilih pada Warna kuning ke bawah Berarti Kita pilih Ada bagian Hue Saturation Lalu kita geser Nah Seperti itu Otomatis Warnanya akan Berubah Tetapi Objek 2 Yang bagian atas Dan bagian bawah Ini tidak berubah Karena objeknya Itu ada di Bagian Atas Hue Saturation Tadi ya Jadi kita Bisa menurunkannya Teman-teman Ini ya Yang biru Kita turunkan Kita cek dulu Ada itunya ya Ada shadow nya Kita turunkan ke bawah Di bawah Hue Saturation Nah Seperti itu Nah jadi ketika Kita digeser Untuk Hue Saturation nya Semuanya ikut Berubah Demikian untuk Warna yang ini Nanti tinggal digeser saja Untuk modelnya Kita ngambil Dari Unplash.com Dan Dalam hal ini Kita tidak membagikan Ini adalah Contoh-contoh Untuk Produk Makanannya Teman-teman Ya oke Bisa dilihat Untuk Gambarnya Ini menjadi Terlalu Keras ya Warna nya Atau terlalu terang Kita bisa Perbaiki Dengan cara Ini diseleksi aja Semuanya ya Seperti itu Lalu kita Group Dan naikkan Ke atas Nah Seperti ini Teman-teman Oke Nah jadi gambarnya Sudah Tidak terlalu terang Kembali Karena di bagian belakang Itu ada Style cahaya ya Teman-teman Nah mungkin Yang ini Nah Ini untuk Pattern Dan untuk Style cahayanya Ada di Nah yang ini Ternyata ya Ada di bagian Fat Dan ini settingannya Kalau tidak salah Overlay Maka ini harus Berada di bawah Sedangkan produknya Harus berada di atas Caranya Teman-teman Di ungroup layer dulu Setelah itu Kita Kunci dulu Kalau dirasa sudah Beres ya Ini ke atas kan Tinggal di drag aja Seperti ini Teman-teman Kunci lagi Dan Yang ini Juga Sama Bisa kita Perbesar dulu Diupayakan Seluruhnya Bisa Terlihat Teman-teman Ini kita Kunci lagi Dan di bagian Makanan Ini juga Sama Nah Seperti itu Naikkan ke Paling atas Oke Dan tinggal Kita diruruskan Nah Dipastikan Semua produknya Itu ada Secara Berkumpul Itu di bawah Objek Dari Bayangan Yang sudah kita siapkan Di bagian bawah Seperti itu Nanti teman-teman Bisa lebih dirapihkan lagi Ya Itu untuk Tulisan Untuk produk Dan juga Untuk warna Barangkali Nanti teman-teman Bisa disesuaikan Dengan Sesuai kebutuhannya Saja Ya Terutama untuk produk Tentu tidak Sama Ini hanya Sebagai contoh Saja Lakukan hal yang Sama Untuk warna Hijau Dan juga Untuk Warna-warna Yang lain Baik Portrait Ataupun Landscape Itu Kalau Teman-teman Menggunakan Di Adobe Photoshop Kalau Menggunakan Di Corel Draw Tidak Jauh Berbeda Teman-teman Hanya Di Corel Draw Disini Versinya Adalah Persi Factor Jadi Pada penggunaannya Ini lebih bisa custom Kembali Seperti objek Yang ini Ini masih bisa Kita custom Seperti itu Kalau di Photoshop Itu Bisa Tapi Menurut saya Lebih sulit Karena Basisnya adalah Bitmap Seperti itu Untuk Mojah Nanti sama Dimasukkan Seperti yang ada Di Photoshop Untuk tulisan Disini Sudah Dalam Bentuk Tulisannya Ini juga Sama Kalau tadi Kan Menjadi Bitmap Kalau Sekarang Ini Masih Tulisan Factor Jadi Tinggal Disesuaikan Untuk Jenis Fontnya Saja Nah Ini Contoh Misalkan Kita Gunakan Price Dan Bagian Belakang Ini Juga Harus Menggunakan Price Seperti Itu Nah Seperti Itu Tinggal Disimpan Aja Oke Kalau Font-Font Seperti Ini Teman-Teman Tidak Menggunakan Huruf Kapital Semuanya Jadi Kita Menggunakan Hurufnya Yaitu Adalah Title Case Saja Nah Seperti Itu Oke Itu Ya Oke Itu Untuk Cara Mengubah Font Pada dasarnya Memang Ini Tidak Selalu Seperti Ini Tinggal Kita Ubah Saja Untuk Ini Tinggal Diisi Saja Nah Ini Karena Semuanya Adalah Outline Teman-Teman Tapi Ada Cara Untuk Menggunakan Tanpa Dua tulisan Itu Menggunakan Kontur Ya Jadi Tinggal Di drag Aja Seperti Itu Dilihat Kalau Ada Opsi Terlalu Besar Digesernya Teman-Teman Ke salah satu Ke atas Atau Ke bawah Nah Seperti Itu Itu Untuk Menggunakan Kontur Di Dalam Corel Draw Nanti Bisa Dilakukan Dengan Cara Yang Sama Di Bagian Yang Lain Fontnya Juga Masih Berubah Ada Sedikit Sep Untuk Menyambungkan Di Bagian Sebako Dan Elektronik Ini Juga Sama Mungkin Ada Sedikit Yang Hilang Untuk Tombolnya Mudah Oleh Teman-teman Bisa Disesuaikan Ini Untuk Fontnya Kita Hilangkan Dulu Nah Seperti Ini Misalkan Tinggal Diberi Outline Saja Dan Untuk Arahnya Sama Tinggal Dipilih Dan Kita Beri Nah Nah Seperti Itu Itu Untuk Cara Mengubah Di Dalam Corel Draw Itu Sendiri Oke Lakukan Hal Yang Sama Untuk Yang Lain Hanya Ada Sedikit Teman-teman Disini Ya Sedikit Perhatian Bahwa Pattern Yang Biasanya Kita Menggunakan Bitmap Tapi Disini Menjadi All Factor Kalau Kita Lihat Kita Coba Dulu Ungroup All Seperti Itu Nah Ini Masih Factor Teman-teman Jadi Bisa Diganti Juga Untuk Per Garisnya Ya Tapi Ini Tidak Disarankan Karena Memang Sudah Dipikirkan Baik-baik Supaya Gambarnya Ini Tetap Kontras Untuk Pattern-nya Juga Mungkin Itu Dulu Dari Saya Silahkan Dipakai Untuk Templatenya Menang-mudahan Ini Bermanfaat Terima Kasih Sudah Berkunjung Salam Belajar Indonesia Channel Bermanfaat